Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga kalian semua sehat ya amin Alhamdulillahirrohmanirrohim hari ini aku masih bisa share kembali kepada kalian semua tidak terasa kita udah berada di akhir bulan aja ya teman-teman jadi waktunya buat aku untuk evaluasi budget di bulan Februari ini nah di awal tadi aku udah isi untuk no spend challenge yang aku buat kemarin ya teman-teman jadi aku masih banyak belanja di bulan ini dan ini lanjut aku mau langsung isi untuk budget tracker aku di bulan ini khususnya minggu ketiga dan minggu keempat di dalam budgeting kita sangat perlu untuk menerapkan menulisan dalam budget tracker ini ya teman-teman karena dari budget tracker ini kita akan mengetahui kemana saja lari uang kita selama bulan ini nah ini udah aku tulis ya teman-teman untuk budget trackernya nah untuk minggu ketiga disini aku belanjanya itu belanja harian ya teman-teman jadi itu tiap hari aku menghabiskan uang Rp20.000 untuk jatah belanja harian aku di tukang sayur gitu karena waktu itu aku itu semua pada sakit di rumah ya teman-teman jadi aku nggak bisa masak untuk itu aku hanya beli sayur jadi aja Nah ini untuk minggu keempat pun masih sama untuk satu hari itu yang pertama aku masih belanja harian Nah selanjutnya itu aku Alhamdulillah udah sembuh disitu aku belanja mingguan ya teman-teman disitu aku habisnya seratus lima seratus sepuluh ribu maaf belibet Nah jadi total belanjaan aku untuk minggu ketiga dan keempat itu semuanya ada 440.000 rupiah ya teman-teman namun disini tadi aku salah dalam menuliskan sebenarnya disitu pengeluaran aku itu hanya ada 440.000 rupiah namun disitu tadi aku tuliskan itu sebesar 260 dan itu adalah sisa uang untuk bulan ini jadi sisa uang aku di bulan itu di bulan ini itu sebenarnya ada 260.000 rupiah dan ini uangnya aku aku mau keluarin dulu dari dompet pintar ini ya teman-teman sisa belanjaan aku di bulan Februari ini nah buat kalian yang mau sama an untuk dompet pintarnya nanti aku tuliskan di deskripsi box ya teman-teman alamat pembeliannya Oh ya teman-teman buat kalian yang ingin memulai budgeting yuk teman-teman semangat semangat memulai budgetingnya jangan takut gagal ya teman-teman karena mengatur keuangan ini memang tidaklah mudah ya teman-teman pasti ada aja tingkat kegagalannya karena aku sendiri sampai saat ini itu masih belajar banget buat konsisten untuk mengatur keuangan seperti ini karena setiap keluarga itu pendapatannya berbeda-beda jadi disesuaikan aja ya teman-teman untuk pengeluarannya untuk apa-apa aja di setiap budgeting kalian buat nanti ya teman-teman kalian bisa melihat dari aku tapi kalian nggak bisa ikutin apa aja yang aku keluarin sama seperti yang kalian keluarkan untuk keluarga kalian di rumah karena pengeluaran kita pasti berbeda-beda ya teman-teman jadi disesuaikan saja dengan pengeluaran kalian masing-masing nah disini aku mau isi saving challenge 20 ribuan ya teman-teman disini udah terkumpul aku lumayan banyak dari sisa hasil belanja belanjaan aku bulan ini ya teman-teman jadi aku kumpulin semuanya disini total untuk 20 ribuan itu ada sebesar 220 ribu ini udah aku gabungin uang yang aku simpan-simpan dengan uang sisa belanjaan evaluasi tadi nah ini langsung aja aku masukin ke food container bersama teman-temannya yang udah ada di dalam situ ya teman-teman nah ini tak lupa aku tandain juga untuk saving challenge nya supaya aku ingat udah berapa yang aku masukin ke dalam food container tersebut nah ini untuk selanjutnya aku mau simpan untuk saving challenge yang 100 amplop kemarin ya teman-teman disitu ada pecahan uang 100 ribu aku mau isikan di 48 dan 49 ribu karena aku nggak punya uang pecahan 50 maka aku tukarin dulu ya teman-teman dari uang yang aku simpan di binder ini menabung dengan cara seperti ini itu sangat menyenangkan ya teman-teman dan tidak terasa buat kita kalau menabung seperti ini ini karena seru aja teman-teman nah ini uangnya udah aku ambil dan udah aku tukarin ya teman-teman ini langsung aku mau masukin aja ke dalam amplopnya dan disini aku mau ambil dulu amplopnya untuk besaran 48 dan 49.000 rupiah nah ini karena uangnya nggak ada yang pas gitu 48 dan 49 jadi langsung aja aku mau simpan 50.000 rupiah ya teman-teman hitung-hitung nanti jika ada kelebihan pas dibongkar tabungannya ini jadi bonus aja ya teman-teman lebihnya itu untuk saving challenge 100 amplop ini aku nggak targetin harus berapa lama ya teman-teman semampunya aku aja dan seadanya uang aja ya teman-teman karena 100 amplop ini lumayan banyak menurut aku nah disini siapa yang udah buat challenge 100 amplop ini teman-teman aku lihat kalian udah banyak yang buat juga ya teman-teman gimana sampai dimana progresnya untuk saving challenge 100 amplop kalian semoga segera terisi penuh ya teman-teman semangat pokoknya semangat aja ya teman-teman walaupun mengisinya itu enggak banyak tapi semangat aja pokoknya ya teman-teman nah setelah aku mengisi saving challenge 100 amplop yang ini kemudian aku mau lanjutkan karena ada sisaan 10.000 dari uang hasil evaluasi tadi maka disini aku mau isi untuk sinking fund aku ya teman-teman disini ini sisa 10 ribuannya ini aku mau isikan di untuk home dress aja ya teman-teman dan ini untuk home dressnya aku mau hitung dulu udah ada berapa di dalamnya dan ini ternyata udah ada 40 ya teman-teman jadi aku tambahin lagi 10 ribu totalnya ada 50 ribu rupiah alhamdulillah ya teman-teman pelan-pelan aja nambungnya itu enggak usah dipaksain nah setelah udah terisi untuk sinking fund mini aku home dress tadi disini aku mau update sedikit sinking fund aku yang udah selesai ya teman-teman jadi buat kalian yang ngikutin aku dari awal untuk aku membuat saving challenge di awal-awal dulu atau sinking fund disitu dulu aku sempat menargetkan untuk sinking fund membayaran dalam stnk motor ya teman-teman jadi ini Alhamdulillah untuk stnk motor udah selesai ya teman-teman jadi disini targetnya ada 300 ribu dan uangnya itu udah terkumpul 300 ribu nah kebetulan ini udah waktunya aku membayar pajak motor aku ya teman-teman jadi ini dia uangnya jadi ini dia ya teman-teman keuntungannya jika kita menabung atau menyisikan uang untuk keperluan kita yang tak terduga seperti ini ya teman-teman jadi ketika kita mau membayarkan uangnya itu udah ada dan disini aku mau ucapin terima kasih banyak ya teman-teman buat kalian yang udah klik video aku buat kalian yang udah sering share video aku di tab komunitas kalian terima kasih banyak nah ini tanpa terasa kita udah berada di ujung video aku ya teman-teman jadi yang belum subscribe tolong di subscribe channel aku ya teman-teman jangan lupa like dan juga komennya agar aku senantiasa semangat untuk membuat video-video yang memberikan manfaat buat kalian semua walaupun hanya sedikit manfaat yang bisa diambil dari video aku ini akhir kata aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya semuanya bye bye